oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu nah kabar baik nih buat kalian yang fansboy dari rexus kalau kalian ketahui rexus kan udah punya brand yang embel-embelnya itu lebih profesional yang produksinya pastinya lebih bagus lagi yaitu yang kita kenal dengan daksa sekarang daksa udah banyak memproduksi beberapa periperel gaming kayak mouse terus ada keyboard sampai dengan handset yang pernah kita review di video sebelumnya nah kabar baik lagi sekarang rexus akhirnya ngeliris gamepadnya yaitu kita kenal dengan asteria nah bagaimana kelanjutan untuk nge-reviewnya sebelum kita lanjut videonya bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyerahkan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya udah subscribe kalau udah yuk kita langsung aja oke kurang lebih seperti ini untuk dari segi packaging ataupun boxnya kita akan lihat apa aja yang tersedia di dalam packaging dari gaming controller daksa asteria ini oke kita buka dulu memang cukup keset ya nah wis dalam paket pembeliannya cukup mewah banget ya untuk packagingnya kalian bisa lihat seperti ini nah yang pertama itu kita dapetin ini nah ini satu unit untuk gamepadnya kita sebelah aja untuk gamepad gaming controller daksa asteria warnanya itu black grey nah jadi lebih istimewa aja warnanya dan selanjutnya ada USB dongle 2,4 GHz nya untuk koneksi wirelessnya nah seperti ini kalau di bagian bawah nah disini di bagian belakangnya itu ada pouch ya carrying pouch jadi kalau kalian pengen bawa-bawa untuk main di luar untuk gamepad ini jadi udah lebih safety karena ada pouchnya selanjutnya ada kabel charging yang USB type A itu type C itu charging sebagai wiret juga nanti yang kemudian ya seperti biasa ada buku manual book dan ada kartu garansi dari rexus oke udah itu aja untuk di dalam paket pembeliannya sebelumnya saya mau bahas tentang build dari gamepad asteria nya dulu kurang lebih seperti ini nah sambil kalian lihat-lihat untuk penampakan dari gamepad rexus daksa ini asteria ya dia punya dimensi itu sekitar 15,7 x 11 x 6 cm untuk dimensinya dengan bobot itu sekitar 260 graman aja kalau dibilang untuk soal gamepad udah oke lah ya gak terlalu terbilang berat banget selanjutnya untuk soal build quality disini udah bagus banget yang terbuat dari plastik keseluruhannya yang terbilang cukup kokoh finishingnya dan rapi banget cukup solid nah kalaupun terbentur ini kita bilang plastiknya gak bikin pecah oke untuk build quality udah selesai selanjutnya ini untuk warna untuk warna yang kita review kali ini yaitu adalah black grey nah saya lebih memilih black grey ini dan untuk opsi warna yang kedua itu ada yang namanya white mean atau hijau mean gitu ya dengan campuran aksen warna putih jadi ya antara kedua opsi tadi mungkin kalau kalian berpikir ya white mean mungkin lebih cocok untuk cewek genre cewek-cewek dan untuk yang black seperti ini itu cocok untuk cowok enggak itu cocok semua untuk semua genre mau itu cewek dan cowok dan itu adalah balik lagi ke preferensi kita masing-masing kelar soal warna saya ingin jelasin layout yang digunakan dari rexus daksa asteria ini dia pakai layout yang mirip dengan xbox nah jadi yang mirip dengan xbox yang saya bilang miripnya itu kalau kalian yang suka main ps2 sticknya itu atau gamepadnya itu itu kan sering pakai untuk bagian d-padnya ini atau directional padnya ini itu ada di bagian atas ini dan kalau yang pakai layout xbox itu udah berbeda contohnya kayak asteria ini dia di bagian rex stick di bagian rex sticknya ini di sebelah kanan dia pindah ke bagian atas dan untuk directional atau d-padnya itu sejajar dengan bagian rex stick seperti ini ya butuh penyesuaian aja sih sebenarnya ada masalah yang membedakan karena dia udah pakai layout xbox ya palingan pembedaannya adalah buttonnya disini ada penambahan button kayak button turbo dan button clear ada banyak tombol disini yang udah ditambah kayak turbo terus ada clear ada tombol LED nah bisa dimatikan nanti dan untuk di bagian atas disini ya ada tombol RBRT terus ada LB dan LT nya nah untuk build juga nih nah untuk build dari tombolnya udah bagus banget padu dan koko banget untuk bagian rex stick dan left sticknya atau analognya kedua analognya ini dia udah dilapisi dengan rubber atau karet gitu yang punya tekstur disini nah dia punya tekstur jadi saat kita bermain-main kalau kalian punya riwayat tangan yang basah contohnya seperti saya ini waktu lagi main-main gak mudah keslip atau kepleset gitu jadi karena ada tekstur dari rubber fit seperti ini gak cuman di bagian rubber fit bagian analognya aja tersedia juga rubber di bagian padnya ini di bagian tangan pas disini nah jadi ya sama-sama punya tekstur seperti ini ya jadi dibikin keset gitu jadi lebih nyaman pada saat kita pegang cuman yang paling agak kurangnya sedikit tombol bagian X, Y, A, B dengan direksionalnya itu terus di bagian R, B, L, T nya ini itu dibuat agak glossy jadi lebih licin banget untungnya untuk di bagian R, T dan L, T nya dibikin cekung seperti ini jadi gak mudah keselip oke kita nyalain dulu untuk gamepad Asteri nya tekan tombol on sekali aja nah dia bakal nyala seperti ini nah terdapat lampu LED strip di bagian sini sebagai pemanisnya lah intinya yang bisa dimatikan di tombol buttonnya ini ada tombol LED kalian bisa lihat nah tinggal tekan dia mati dan kalau kita tekan lagi dia bakal nyala ini terus kemudian ada ini indikator LED 4 buah indikator LED seperti ini memanjang nah kalau dia satu seperti ini di bagian hidupnya lah di bagian strip yang kedua ini itu dia tandanya udah terkoneksi ke PC dan kalau yang ketiga itu ke PS3 dan yang satu lagi itu untuk menunjukkan low baterai nya dari gamepad ini nah udah saya pengen bahas tadi hampir kelumpaan masih tentang tombol button nya mungkin ada kalian yang bingung tentang tombol turbo dan clear buat apa sih sebenarnya untuk di gamepad ini nah jadi saya jelasin tombol turbo dan clear ini biasanya udah ada di beberapa gamepad mau itu dari brand lain itu udah ada juga ya tentang turbo dan clear ini jadi turbo ini dia contohnya kalau kita analogikan seperti makro jadi dia bakal nge-repeat ulang kalau kita aktifkan tombol yang kita butuhkan itu akan nge-repeat ulang jadi kita gak harus typing berulang kali jadi hanya sekali cukup dipendem aja dia bakal nge-repeat ulang gitu nah caranya itu kalian tinggal tekan bagian tombol turbo disini ini terus ambil kata kalian pengen turbo kan button X nya tekan disini dan maka untuk indikatornya dia bakal kedap-kedip seperti ini udah kalau kita tekan X nya dia indikatornya bakal kedap-kedip yang artinya untuk tombol X ini untuk turbo nya dia udah aktif dia bakal nge-repeat-nge-repeat ulang gitu jadi kalau kalian main game FPS contohnya katakanlah kalian main Apex Legends itu untuk fire nya atau nembaknya kalian cukup pendem aja dia bakal nge-repeat-nge-repeat ulang gitu dan untuk cara menonaktifkannya ya untuk mengkalibrasi ulang lah tombol button X tadi untuk jadi biasa kalian cukup tinggal tekan button clear di bagian sini tekan dan tahan ya tekan dan tahan terus tekan bagian X ini nah sampai indikatornya kalau di tekan seperti ini gak dap-kedip lagi berarti dia untuk turbo nya sudah non aktif nah ngomong-ngomong untuk soal koneksivitas nah untuk Daxa Gamepad Asteria ini dia punya dual koneksivitas mulai dari wired dan wireless jadi untuk wired ya pakai kabel ya pastinya jadi dia kabelnya itu gak cuma untuk charging tapi juga bisa sambil main sambil main jadi kalau kalian yang gaming hardcore yang gak cukup dengan baterainya ini yang bermain terus-terusan kalian bisa sambil main seperti ini sambil nge-charge jadi kalian selesai main dan baterainya ya full lagi gitu dan kemudian untuk koneksi yang kedua itu ada menggunakan wireless yaitu menggunakan dongle USB 2,4 GHz yang udah saya cantumkan ke PC kita kalau ditanya untuk kedilean sebenarnya sih saya kalau pakai gameplay ini gak terlalu memperhatikan itu yang penting bisa dipakai gak banyak ghosting untuk setiap buttonnya yang penting oke aja untuk delay aman-aman aja karena dibilang juga untuk koneksivitas 2,4 GHz menggunakan dongle USB itu lebih cepat koneksinya dibandingkan menggunakan bluetooth dan sayangnya disini Rexus Daxa Gamepad ini yang Asteria belum punya bluetooth atau tidak punya bluetooth intinya kalau kalian pengen koneksikan ke smartphone itu bisa sebenarnya karena tapi kalian harus pakai yang namanya dongle USB lagi yang untuk inputnya itu sesuai dengan smartphone kalian entah itu type C ataupun micro USB oh iya ngomong-ngomong untuk soal kompabilitas nih untuk soal kompabilitas mulai dari PC itu bisa PC ataupun laptop terus PS3 dan smartphone nah untuk Rexus Daxa Gamepad Asteria ini dia punya baterai built-in 600 mAh dengan jenis lithium baterai yang udah cukup bagus kira-kira untuk pemakaiannya bisa sampai dengan 6 sampai dengan 10 jam itu udah cukup lama banget ya apalagi kalau habis baterainya kalian bisa menggunakan wire rate ini nah untuk pengecasannya jujur aja saya baru sekali ngecas memang udah lama banget ya saya gak ngecas ini yang pertama kali baru saya cas tadi itu makan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 jaman untuk dari 0% ke 100% kemudian untuk gamepad Asteria ini udah punya dual vibration jadi pengalaman bermain game kalian dengan adanya dual vibration ini jadi lebih seru aja gitu karena ya kalau kalian lagi saya lebih suka kalau main gamepad ini itu main PES atau FIFA ya intinya bola jadi kalau ada benturan-benturan dari ini pemain itu dia bergetar banget apalagi kalau kalian main yang game FPS ya pokoknya setiap ada action dengan adanya getaran dengan dual vibration nya jadi lebih menyenangkan aja gitu mungkin untuk kesimpulan dari Rexus Daxa Asteria ini ya dia punya desain dan build quality yang cukup kokoh material yang digunakan pun cukup solid dan desainnya yang cukup rapi dengan warna yang saya pegang kali ini yaitu adalah warna black grey kalau kalian pilih yang white mint itu juga sebenarnya keren baik lagi ya tadi saya bilang itu semua menurut referensi kita masing-masing selanjutnya udah dari build quality untuk kualitas dan performa dari gamepad Asteria ini memang cukup bener-bener bagus ya walaupun saya nggak terlalu peduli sih sebenarnya mau itu delay atau nggak hampir nggak kerasa sih mau itu pakai USB dongle ataupun menggunakan wired-nya jadi sama-sama bagus lah intinya nggak cuman itu kelebihan dari Rexus Daxa Asteria ini dia punya sensor magnetic yang terbaru ya untuk new hall effect katanya dari website-nya yang dimana kalau saya itu sering ngalamin yang namanya kalau udah pemakaian jangka waktu yang lama untuk setiap gamepad itu sering saya ngalamin drifting kalau kalian belum tahu drifting itu kayak mungkin sering jalan-jalan gerak-gerak sendiri padahal saya nggak gerakin untuk bagian misalnya kayak analog itu sering terjadi pada analog ya jadi dia kayak ghosting gitu untuk setiap analognya gerak-gerak sendiri padahal kita lagi nggak gerakin jadi keganggu aja nah jadi dengan adanya new hall sensor magnetic effect ini jadi untuk pemakaian jangka waktu yang lama atau kalian sering gunain ini sebagai daily use untuk gaming kalian ini dalam jangka waktu yang lama rexus daksa asteria ini bakal jadi solusinya nah kita akan masuk ke soal harga kalau menurut saya harganya ini udah cukup terbilang affordable ya untuk soal produk yang profesional gini apalagi ini adalah produk yang memang dikhususkan banget dari rexus yaitu dibanderol dengan harga 370 ribuan aja ya masih oke lah ya terbilang untuk peripheral gaming so mungkin segitu dulu untuk info review kita kali ini mengenai gamepad rexus daksa asteria ini jika ada kesalahan atau info mengenai review kita kali ini saya mohon maaf seperti biasa kalau kalian suka dengan video ini silahkan like video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini ke teman-teman kalian jangan lupa follow social media saya dan seperti biasa untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini saya Raffi Fadenda selaku host di channel ini pamit undur didi see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati